Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia bertemu kembali dengan Hendro Ferleso Pada malam hari ini saudara kita ingin membahas mengenai kemunduran daripada atau mundurnya Bambang Susantono dari IKN saudara dan bukan hanya pimpinan daripada IKN sendiri wakilnya pun juga mengundurkan diri Mengapa ini? Apa sebabnya yang namanya ketua daripada IKN dan wakilnya mengundurkan diri? Apakah dia tidak puas dengan gaji yang diterima sebesar kira-kira hampir 200 juta setiap bulan? Ataukah hanya, apakah hanya karena mungkin ada permasalahan yang membuat dia tidak nyaman di IKN ini? Apa mungkin dia mungkin terlalu di-appressure sama yang namanya pemimpin kita yaitu adalah Jokowi Dodo ini pengen kita bahas saudara mengapa yang namanya pemimpin daripada IKN bisa mengundurkan diri? Padahal baru berjalan dua tahun ya kalau tidak salah baru berjalan dua tahun ya kan tiba-tiba dia mengundurkan diri dan katanya kata istana sih tidak tiba-tiba katanya sudah beberapa lama yang lalu sepertinya ada kasakusuk mau mengundurkan diri apakah gara-gara ini mendekati 17 Agustus jadi tidak selesai pekerjaan daripada yang diminta oleh pemerintah sehingga dia mengundurkan diri ini pun tidak jelas ya coba kita lihat ini adalah pengunduran diri dari ketua IKN dan wakilnya dan wakilnya saudara ini adalah paket sekalian berdua mengundurkan diri dan kalau kita tahu bahwa IKN ini adalah andalan daripada Jokowi Dodo saudara IKN ini adalah andalan daripada Pak Jokowi dan mengapa sekarang ini ketuanya mengundurkan diri di waktu sedang giat-giatnya pembangunan di sana ini saudara ini adalah pengunduran diri daripada Bambang Susantono saya mau sedikit bahas ya setelah mengundurkan ya kan setelah mundur sebagai kepala otoritas IKN Bambang Susantono dapat tugas baru nih dari Jokowi ya kan apakah benar kita tidak tahu saudara ini hanya informasi yang kita dapat nih jadi Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno mengatakan Bambang Susantono akan mendapat tugas baru setelah mundur sebagai kepala otoritas Ibu Kota Nusantara atau IKN yang ditugaskan membantu langsung Presiden dalam memperkuat kerja sama internasional untuk kepercepatan pembangunan IKN nah bagaimana sudah mundur masa dipekerjakan lagi di sana ini juga membingungkan juga ya saya akan baca ulang nih ya ditugaskan membantu langsung Presiden dalam memperkuat kerja sama internasional untuk mempercepat pembangunan IKN IKN itu cuma satu saudara di penajam pasar ya Pak Bambang Susantono akan diberi penugasan baru membantu langsung Bapak Presiden untuk memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN itu ujar Pratekno dalam keterangan tertulis kepada wartawan pada hari ini hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sebelumnya Pratekno menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan Presiden atau Kepres yang menyatakan pemberhentian dengan hormat Bambang Susantono dan Doni Rahayu sebagai kepala otorita dan wakil kepala otorita IKN ya kan berdua saudara ini paket ya ketuanya adalah Bambang Susantono dan wakilnya adalah Doni Rahayu dua-duanya mengundurkan diri dari IKN tapi mengapa disuruh membantu lagi di IKN ini saudara apakah benar informasi daripada Pratekno sendiri saudara jadi Kepres juga sekaligus mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR Bambang Basuki Mulyono Bambang apa namanya Basuki Hadi Mulyono sebagai Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Otoritas IKN dan Wakil Menteri Agraria yaitu Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional yaitu adalah ITR atau BPN yaitu adalah Raja Jajuli Digajuli saudara ya kan Raja Jajuli Digajuli Antoni ya jadi sebagai PLT Wakil Kepala Otoritas IKN ini saudara lumayan juga ini ya buat Jajuli dia keluar daripada atau mungkin dia dipakai presiden dari PSI dia sekarang ini ada di Otoritas dan gajinya cukup besar saudara gajinya cukup besar penunjukan itu dilakukan setelah Bambang Susantono dan Doni Rahayu yang sedianya menjabat hingga 2027 resmi mengundurkan diri resmi mengundurkan diri lebih lanjut Pratekno menjelaskan pengunduran diri Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN sebenarnya sudah dibicarakan dengan Presiden Jokowi Dodo sejak lama sejak lamanya kapan gitu loh kok baru hari ini kita mendengar gitu ya setelah setelah pembicaraan dengan Presiden barulah Doni menyampaikan surat pengunduran diri sebagai kepala atau wakil kepala otorita IKN sesudahnya Bambang Susantono menyusul menyampaikan surat pengunduran diri sebagai kepala otorita IKN kepada Presiden ya kan ini malah kebalik saudara pertama adalah dari wakilnya yaitu adalah Doni ya pertama adalah Doni Doni Rahayu terus kemudian diikuti dengan si Bambang Susantono hanya saja surat keputusan pemberhentian kedua tokoh tersebut baru terbit setelah pengunduran diri keduanya diproses ya kan ini sudah lama kok itu 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 pembicaraan tapi surat atau kepres pemberhentiannya dengan hormat ya kan memang baru diterbitkan itu kata Pratekno saudara saya pun juga apakah saudara-saudara saya percaya dengan Pratekno ya kan Pratekno sekarang ini mungkin bukan Pratekno yang dari dulu kita kenal saya tanya lebih lanjut kepada saya tanya lebih lanjut kapan pembicaraan dilakukan Pratekno menyebut sudah dalam beberapa pekan ya itu saudara inilah apakah kita percaya dengan Pratekno kita gak pernah percaya dengan manusia satu ini Pratekno namun tepatnya dia lupa pada tanggal berapa lupa saudara ini adalah kata daripada Pratekno ya kan masa Pratekno seperti yang penting itu terus lupa gak tahu kapan kan ini adalah informasi yang penting ya kan dari Bambang Susantono dengan si Donnie selain itu Pratekno mengungkapkan ya kan baik Bambang Susantono maupun Donnie Rahayu sama-sama tidak menjelaskan soal alasan pengunduran diri mereka sebagai kepala otorita dan wakil kepala otorita IKN dalam kurung alasan pengunduran dirinya tidak disampaikan itu ujar Pratekno memang saudara hal-hal seperti ini gak mungkin kecuali nanti setelah keluar kalau dia tidak menjabat di IKN baru biasanya ada suara dari Bambang maupun daripada Donnie kalau hari ini masih baru begini susah kita mendengar informasi dari orang yang sekarang ini keluar dari IKN jadi sebelumnya Bambang Susantono dilantik sebagai kepala otorita IKN dan wakil otorita IKN oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Maret 2022 berarti dua tahun lebih sedikit keduanya dilantik untuk masa jabatan 2022 sampai 2027 sehingga sejak dilantik hingga mengundurkan diri saat ini kedua tokoh tersebut sudah menjabat selama sekitar dua tahun ya kan selama dua tahun aja soalnya kalau tipikal orang-orang yang saya lihat ini adalah si Bambang Susantono maupun Donnie Orhayu ini seperti profesional profesional bukan seperti mereka-mereka yang sekarang ini mengangkat misalkan seperti Raja Jajuli itu kan jilat saudara Raja Jajuli itu wajahnya terlihat seperti kayak telapak kaki yang sering dijilat jilat nah ini saudara beda dengan si Bambang Susantono dan Donnie Orhayu mereka profesional karena dipilih oleh Joko Widodo mereka masuk ke IKN dan tentunya harapan daripada si Bambang Susantono maupun Donnie juga pengen harapan supaya sukses tapi mungkin karena appraiser yang berlebihan sehingga orang-orang ini mengundurkan diri mungkin appraiser ya pasti gara-gara appraiser dan buat saudara-saudara saya yang ada di sini yang mungkin sepertinya saya sudah memberikan apa namanya live chat ya kalau belum menerima live chat saya akan memberikan buat saudara-saudara saya ini sepertinya saya sudah tadi sudah saya buat live chat dan buat saudara-saudara saya yang mendengarkan ini dan kita ingin ngobrol-ngobrol mengenai IKN silahkan apalagi kalau kita dengar mbak Cus paling senang kalau ngobrol-ngobrol mengenai IKN dan selamat malam buat saudara saya ada Pak McAlewis selamat malam dan ada Pak Hade dan Pak Mujiyati terus ada Tony Periang dan mungkin Pak Hade ini belum mendengar informasi bahwa yang di IKN ini ada orang keluar orang penting di IKN mengundurkan diri saudara Bambang dan Doni ya kan dua orang penting di IKN mengundurkan diri apakah ini alamat suatu berantakan saudara ini kita enggak tahu apakah ini tanda-tanda bahwa IKN itu akan jadi berantakan mungkin harapan ini kalau si Anies Baswedan dan Mohamed mendengar senang dia karena IKN itu sepertinya tidak mendapat di hati si Anies Baswedan apapun Mohamed karena pembangunan IKN banyak orang yang tidak suka kalau kita selang-senang saja ada ibu kota pindah mungkin disini sudah overload ingin pindah di Penajam saya tahu tempatnya Penajam karena beberapa kali saya sudah bolak-balik ke sana dan kita pengen dengar juga ini tapi bagaimana sih apakah ada teka-teki sih ini saudara kalau teka-teki sih enggak tahu mengapa mereka keluar untuk saat ini apakah kita bisa mendengar saya rasa itu masih sulit kalau pengen jawaban ini saudara jawabannya pasti ngambang-ngambang saja saya rasa jangan jangan diharapkan mendapat jawaban yang bisa memuaskan hati kita saudara kalau dalam keadaan begini apalagi berhubungan dengan istana berhubungan dengan Bapak Jokowi dan mungkin kroni-kroninya atau mungkin orang yang di sekeliling Jokowi teka-teki alasannya pengunduran diri kepala otoritas IKN dan delapan hal yang perlu diketahui ini banyak hal yang perlu diketahui latar belakang mengapa kepala otorita ibu kota nusantara atau IKN Bambang Susantono dan wakil kepala otorita IKN Doni Rahayu mundur dari jabatannya ya kan masih belum terjawab saudara biasa kan masih belum terjawab karena masih baru apalagi kalau tiba-tiba si Bambang dan si Doni ini diranggol sama Pak Jokowi tapi apakah mereka tetap mau bergaul di situ saudara kita tidak tahu jadi pengumuman pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahayu diumumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratekno pada hari ini hari Senin tanggal 3 Juni 2024 namun menurut Pratekno keduanya tidak menjelaskan alasan pengunduran dirinya saudara ya kan masih baru jangan harap kita bisa mendengar informasi mengapa mengundurkan diri nanti kalau kira-kira sudah 3-4 hari baru ada itu berita-berita liar gitu yang di media-media sampai hari ini hari Senin tanggal 3 Juni sore ya kan Bambang dan Doni belum memberikan keterangan tentang alasannya mundur ya kan keduanya belum memberikan informasi saudara dari baik Bambang maupun Doni itu belum memberikan keterangan mengapa dia mundur Bambang dan Doni dilantik Presiden Jokowi Dodo sebagai kepala dan wakil kepala otorita IKN periode 2022 sampai 2027 dan pada bulan pada 10 Maret 2022 ya itu waktu dilantik itu 10 Maret 2022 harapannya sih sampai 5 tahun ya tapi mengapa baru 2 tahun bubar jalan ya ini saudara mengapa bubar jalan itu pertanyaan kita jadi berikut beberapa fakta terkait pengunduran diri mereka dari jabatannya ya kan ini apa alasan pengunduran diri daripada si Bambang Susantono maupun si Doni Rahayu Menteri Sekretaris Negara Pratekno mengatakan Presiden Jokowi Dodo sebelumnya telah menerima surat pengunduran diri keduanya ini kata si Pratekno ya menurutnya Doni terlebih dulu mengajukan pengunduran diri pertama adalah Doni saudara bukan si Bambang pertama yang mengajukan pengunduran diri adalah Doni Rahayu jadi menurutnya adalah Doni terlebih dahulu mengajukan pengunduran diri lalu disusul Bambang saudara disusul Bambang namun menurut Pratekno keduanya tidak menjelaskan alasan pengunduran dirinya ya kalau namanya mundur di surat tidak disebutkan tentu ya kan tentu saja kami tidak tahu juga karena di dalam surat pengunduran diri tidak disebutkan saudara jadi ini sama-sama tidak tahu kita juga tidak tahu dan mungkin saudara-saudara saya juga tidak tahu tapi prediksi saya saudara-saudara kita ini semua yang disini yang suka berkumpul itu pasti saudara mungkin mendengar atau mungkin selentingan mengapa mereka mundur ya kan itu saudara pasti ada alasan-alasan tertentu yang mungkin kita tidak bisa cepat mendengar dari langsung Bambang maupun Doni dia menjelaskan Jokowi sudah menaikan keputusan Presiden atau Kepres saudara dia menjelaskan Jokowi sudah menaikan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah ditaikan saudara ya kan ditaikan resmi itu jelas ya wah ini satu ini orang digantiin saudara digantiin orang yang waduh yang kemarin gantiin si AY ATR ini orang-orang ini penting atau enggak 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 penting saya ini ini Terima kasih.